Halo cofrens, ada soal menarik nih, luas permukaan kerucut di samping adalah kita tahu untuk mencari luas permukaan kerucut adalah luas lingkaran ditambah dengan luas limut dimana untuk mencari luas limut kita membutuhkan garis pelukis apa itu garis pelukis? garis pelukis adalah ruas-ruas garis pada selimut kerucut yang menghubungkan titik puncak dan titik pada lingkaran nah ini dia ya, garis pelukis untuk mencari garis pelukis maka kita gunakan teorema Pythagoras dalam menentukannya jika kita misalkan disini ada segitiga siku-siku cofrens nah disini ada sisi miring S atau garis pelukisnya kemudian ada T dan juga R maka kuadrat dari sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dari kedua sisinya jadi S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat oke berarti 30 kuadrat ditambah 40 kuadrat adalah 30 dikali 30 ditambah 40 dikali 40 ini adalah operasi hitung campuran kita dahulukan yang berada dalam kurung kemudian kita lanjutkan dengan perkalian atau pembagian kemudian penyumbuhan atau pengurangan baru jika berada dalam prioritas yang sama maka kita mulai dari yang paling kiri 30 dikali 30 adalah 900 tinggal 3 saja dikali 3 kemudian tambahkan 2 angka 0 ya kemudian 40 dikali 40 adalah 1600 sama halnya dengan 30 dikali 30 caranya oke berarti 900 ditambah 1600 adalah 0 turun kemudian 6 tambah 9 15 5 simpan di bawah 1 simpan di atas 1 tambah 1 2 jadi 2500 nah untuk mencari nilai S kuadrat berarti kita akar pangkat 2 kan kedua ruas ya jadi akar pangkat 2 dari S kuadrat sama dengan akar pangkat 2 dari 2500 nah disini dalam akar pangkat 2 terdapat bilangan berpangkat 2 maka kita bisa keluarkan jadi S sama dengan akar pangkat 2 dari 2500 kita butuh bilangan satuan kuadrat untuk menentukan nilai S ini dia 1 kuadrat sama dengan 1 dikali 1 kemudian 2 kuadrat sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4 dan seterusnya oke kita pisahkan 2 angka dari belakang karena kita diminta untuk menentukan bilangan berpangkat 2 oke kita perhatikan ke angka 25 nya bilangan satuan yang jika dikwadratkan menghasilkan atau menghasilkan 25 atau sama dengan 25 adalah tepat sekali kita lingkari disini adalah 5 kuadrat yaitu 5 dikali 5 25 kita kurangi sisanya adalah 0 nah kita jumlakan 5 tambah 5 adalah 10 10 titik-titik dikali dengan titik-titik hasilnya harus 0 dimana titik-titik ini harus kita isi dengan bilangan yang sama maka kita isi dengan tepat sekali angka 0 karena berapapun yang dikali dengan 0 pasti hasilnya adalah 0 jadi 10 dikali 0 adalah 0 kita kurangi tetap sisanya adalah 0 maka nilai S nya adalah yang ini pertama ini kedua adalah ini 0 jadi 50 cm nah S nya sudah kita ketahui nih berarti tinggal kita cari saja luas lingkaran ditambah dengan luas limut dimana luas lingkarannya adalah P dikali R kuadrat kemudian luas limutnya P dikali R dikali S nah disini karena R nya itu 30 cm artinya 30 tidak habis dibagi dengan 7 maka kita gunakan P sama dengan 3,14 3,14 dikali 30 kuadrat ditambah dengan 3,14 dikali 30 dikali 50 30 kuadrat artinya 30 dikali 30 berapa? tepat sekali 900 tadi sudah kita bahas kemudian 30 dikali 50 adalah 1500 dengan cara yang sama yaitu 3 saja dikali 5 kemudian 0 nya tinggal kita tambahkan di belakangnya oke berarti 3,14 dikali dengan 900 ditambah dengan 3,14 dikali 1500 seperti biasa kita dahulukan terlebih dahulu yang berada dalam kurung 3,14 dikali dengan 900 adalah 0 dikali 3,14 adalah 0 kemudian 0 dikali 3,14 adalah 0 tinggal baris terakhirnya 9 dikali 4 adalah 36 6 simpan di bawah 3 simpan di atas 9 dikali 1 9 tambah 3 adalah 12 2 simpan di bawah 1 simpan di atas 9 dikali 3 27 tambah 1 28 jumlahkan hasilnya adalah 0 turun kemudian 6 turun 0 tambah 6 6 0 tambah 22 28 turun jadi 28 26 0 nah karena 3,14 memiliki 2 angka di belakang koma maka hasilnya harus memiliki 2 angka di belakang koma jadi kita simpan di sini maka hasilnya adalah 2826,0 kemudian 3,14 dikali 1500 lakukan cara yang sama hasilnya adalah 4710 oke berarti di sini tinggal kita jumlahkan deh 2826 ditambah 4710 6 tambah 0,6 2 tambah 1,3 8 tambah 7,15 5 simpan di bawah 1 simpan di atas 1 tambah 2,3 tambah 4,7 jadi 7536 cm persegi maka jawabannya adalah D yey selesai deh cover yang tetap semangat belajarnya sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya selamat menikmati